Hai hai pecinta sepak bulan tanah air, kali ini tim Naspace akan menyajikan berita pilihan untuk kalian, diantaranya Indra Shafri terus incar pemain diaspora guna berkuat Garuda Nusantara Lepas pemain Jepang, Serezo Usaka pilih kasih ke Justin Hapner Ranking melesat, Arik Thohir minta tim kerja lebih keras Tak jadi diliburkan, Liga 1 kembali dilanjutkan April ini Jadi simak terus berita tim Naspace selengkapnya Optimisme digaungkan pelatih asal Malaysia Raja Isa terhadap tim Naspace Indonesia U23 Yang akan berkiprah di Piala Asia U23 Qatar 15 April hingga 5 Mei mendatang Ada beberapa faktor tim asal Sintayong ini di predisi bisa melangkah jauh di ajang tersebut Prestasi tim Naspace Indonesia yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia yang lalu Juga jadi penambah motivasi pada diri pemain muda Indonesia Apalagi di dua laga terakhir, skuad Garuda mampu menumbangkan lawan secara beruntun Kemajuan saat ini pasti diketahui calon lawan Indonesia di grup A seperti Qatar, Jordania, dan Australia Tentu saja prestasi ini akan membuat tim lawan lebih waspada Antisipasi negara lain tersebut akan membuat Indonesia juga harus menyiapkan diri lebih maksimal lagi Namun sosok yang telah akrab dengan sepak bola Indonesia ini Yakin dengan kualitas yang dimiliki oleh Rizky Riddle dan kawan-kawan Pemain keturunan Indonesia Miss Hilgers kembali jadi sorotan pecinta sepak bola tanah air Diketahui Miss Hilgers turut dibidik untuk dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia PSAC bahkan telah memberi penawaran kepada Miss Hilgers Namun mengalami penolakan karena Hilgers tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk menjadi warga negara Indonesia Namun tidak berselang lama Hilgers memberikan pernyataan alasan tidak diizinkan orang tuanya menjadi WNI tidaklah benar Ia mengaku memiliki sedikit keinginan untuk membela timnas Indonesia Namun kala itu masih 21 tahun sehingga optimistis dapat menembus skuad utama timnas Belanda Kini Miss Hilgers pun kembali dikaitkan dengan skuad Garuda Hal itu utamanya terjadi usai munculnya tulisan kita Garuda dalam foto teranyar Miss Hilgers diunggahan akun Instagram At Live After Football Official Yang tentu saja tulisan ini lekat dengan Indonesia sehingga sejumlah pihak menduga ini jadi tanda Miss Hilgers bakal segera memperkuat timnas Indonesia Kini menarik menantikan, akankah dia benar bakal segera memperkuat skuad Garuda? Jepang belum lama ini merilis pemainnya untuk Piala Asia U23 2024 Salah satunya back muda yang berkarir di Serezo Osaka yakni Ryuya Nishio Namun hal ini menjadi janggal Pasalnya Serezo Osaka bak pilih kasih Sebab mereka melepaskan pemain Jepang tapi tidak mengizinkan Justin Hapner Justin Hapner sebelumnya mengabarkan bahwa dirinya bimbang ingin memperkuat skuad Garuda Akan tetapi pihak klub tidak mengizinkannya Meski begitu Serezo Osaka memang tidak salah karena Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA Sehingga mereka memang tidak wajib untuk melepas pemainnya ke timnas Selain itu Sintai juga mengatakan belum ada kepastian apakah Hapner bisa bergabung atau tidak nantinya Hingga kini belum diketahui pasti apakah Serezo Osaka akan melepas Justin Hapner ke timnas Indonesia U23 Kini timnas Indonesia U20 telah merambukan TC celang Hari Raya Idul Fitri Pada agenda TC kali ini pelantih Indra Shafri pun merasa cukup puas Di media tersebut turut digelar dua pertandingan uji coba kontra China U20 Timnas Indonesia U20 dua kali menahan lawang dengan skor imbang 1-1 Dikabarkan Indra Shafri pun akan memanggil sejumlah pemain diaspora ke skuad yang akan kembali menggelar pengusatan latihan pada 17 April mendatang Indra Shafri mengisyaratkan mengincar pemain diaspora di semua sektor guna dijajah kemampuannya Saat ini Indra Shafri masih menerapkan promosi degradasi di tim Garuda Nusantara sebelum menentukan skuad final Terdekat timnas Indonesia U20 akan tampil di piala AFF U19 2024 yang direncanakan bergulir pada Juni mendatang Timnas Indonesia U20 ini dipersiapkan untuk bisa tembus ke piala dunia U20 2025 di Chile Kabar cukup mengembirakan datang dari salah satu pemain timnas Indonesia yang merumput di Liga Eropa yakni Rafa Strik Pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut kini mendapatkan kontrak baru dari klubnya yakni Ado Den Haag untuk durasi selama satu musim lagi Kendati belum menemukan kata sepaka dalam nominal perpanjangan kontrak tersebut Dapat dipastikan ia akan lebih fokus membela timnas Indonesia U23 yang akan belaga di ajang Piala Asia U23 2024 Di samping itu walaupun sudah didapatkan sebagai pemain dalam tim senior klub Ado Den Haag di musim ini Rafa Strik memang masih kesulitan mendapatkan menit bermain di klubnya Melansi dari laman transfer marker di musim ini Rafa Strik hanya terus sebanyak 3 laga bersama tim senior Ado Den Haag Akan tetapi dirinya lebih sering bermain di klub Ado Den Haag U21 dan telah mencetak lima gol sejauh ini dari total 6 laga bersama tim U21 Tentunya diharapkan dengan opsi perpanjangan kontrak yang diberikan oleh manajemen Ado Den Haag di musim depan Rafa Strik diharapkan dapat memperoleh menit bermain yang lebih baik bersama klub tersebut Peringkat timnas Indonesia naik di ranking FIFA Saya menang 2 kali atas Vietnam di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia naik dari peringkat ke-142 menjadi peringkat ke-134 Scott Garuda menjadi tim yang berhasil naik peringkat paling banyak di FIFA Match Day Maret ini PSSI juga menyatatkan rekor baru yang sukses dipecahkan oleh timnas Indonesia Ini menjadi peringkat terbaik tim merah putih dalam 13 tahun terakhir Momon terakhir Scott Garuda naik peringkat ke-130 dunia terjadi di tahun 2011 Eric Tahir selaku ketua umum PSSI bersyukur dengan pencapaian timnas Indonesia bulan ini Eric Tahir berterima kasih dengan semua pihak yang mendukung peningkatan prestasi timnas Indonesia Pihaknya pun berharap tim Garuda bisa lebih baik ke depannya Eric Tahir juga memberikan apresiasi dan meminta timnas bekerja lebih keras Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong harus memutar otak Untuk mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi timnya Menjelang bergulirnya Piala Asia U23 2024 Kendala ini juga tak teratasi dengan baik Dikkhawatirkan bisa mengganggu performa squad Garuda muda Mulai dari absennya Alfeandra Dewangga dikarenakan harus menjalani pemulihan Lalu kepastian beberapa pemain abroad yang belum bisa bergabung Hal ini tentu membuat Sintayong harap-harap cemas Ada kekhawatiran klub luar negeri menolak melepas pemain karena ini bukan agenda FIFA Match Day Di samping itu Sintayong memastikan agenda latihan pertama anak asunya berjalan dengan baik Dari faktor cuaca sampai kondisi kebukaran pemain Tidak ada masalah dengan yang dihadapi Rizky Rido CS Timnas Indonesia U23 punya waktu persiapan yang panjang untuk menghadapi Piala Asia U23 2024 Setidaknya Tese yang berlangsung selama 2 pekan di Dubai akan menjadi kesempatan berharga Kabar terbaru datang dari PT Liga Indonesia Baru Yang akan kembali melanjutkan BRI Liga 1 musim ini pada 15 April mendatang Kompetisi kasta tertinggi sepak bola di tanah air itu tidak jadi diliburkan sampai Piala Asia U23 2024 selesai Keputusan ini diambil setelah LIB menggelar owners meeting dengan pemilik klub BRI Liga 1 pada Kamis 4 April kemarin Yang mana sebelumnya kedua belah pihak juga melakukan pertemuan pada Rabu 3 April kemarin Direktur utama PT LIB Fahri Paulus menyatakan beberapa opsi sempat dikemukakan dalam owners meeting Namun sejumlah pertimbangan menjadi rujukan utama untuk memilih 15 April Penetapan lanjutan BRI Liga 1 pada 15 April telah diberitahukan LIB kepada 18 klub lewat surat resmi Kompetisi juga bakal berakhir pada 30 April mendatang Terima kasih telah menonton!